Sekarang kita berada di Prasasti Pegal Turi atau masyarakat setempat menyebut dengan Prasasti Watu Gilang. Prasasti ini terletak di Desa Meranggen, Kecamatan Mahasupati Kabupaten Matutkan. Jadi berada di Persawan, 200 meter dari pemakaman umum Pegal Turi. Sekarang lagi di Reap, dibangun oleh pemerintah Kota Magetan. Prasasti Watu Gilang itu dulu terkenal teramat sekali ya, angker. Jadi banyak kejadian misteri di sini, ada orang yang halusinasi, itu terlihat banyak sekali busaka-busaka yang sedang dijemur. Lalu banyak sekali perhiasan-perhiasan emas di sekitar sini. Dan di tahun sekitar 80-an itu ditemukan sebuah kendil yang berisi uang kuno. Jadi uang yang lubang tengah itu. Ditemukan juga di sekitar sini oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Dan dulu sempat diambil dan kembalikan lagi. Dan posisinya rupa itu, sudah lama sekali. Di sini, di sebelah barat sekitar 500 meter, itu terkenal dengan nama sumber kemasan. Menurut cerita, sumber kemasan itu, di sana ada sumber yang besar, sumber air yang besar, itu tembus di Sendang Kamal. Jadi di Prasasti Sendang Kamal tembus di sana, menurut konon kabarnya. Nah, di persawahan ini banyak sekali misteri-misteri, ada banyak ular dulu. Sekarang habis mungkin ditangkap oleh para penangkar ular itu. Nah, di sini bentuk Prasasti-nya seperti ini. Untuk tulisan sudah aus, tidak bisa terbaca sama sekali. Ya, cuma berupa Prasasti. Ini di tengah persawan. Kalau ingin berkunjung ke sini, itu bisa dari Terminal Mausupati, naik Kojek, itu bisa nyampe di Tegal Turi. Jadi di Kelurahan Merangken itu sekitar 3 kilometer dari Terminal Mausupati. Dari Lanut juga dekat, dari lapangan udara Isma Yudi, itu ke arah utara. Menuju ke desa atau Kelurahan Merangken.